Intro Kita sapa dulu nih yang datang? Ada Pak Jasin Handi, ada Pak Lukas, Pak Iwan, Pak Agustinus, dan Pak Roy Bapak-bapak mungkin ada komentar Karena kita nggak punya komentator disini Apa saja, ada Pak Rasul juga Punya komentar atau mungkin ada yang ingin ditanyakan dari Keterangan dari Pak Kenneth tadi, Pak Pak Iwan Ya, halo Halo, Pak Iwan Pak Iwan kan juga Membangun sistem juga ya, Pak Di awal juga kan memperhatikan sisi kabel, Pak Nah disini juga tentu Pak Iwan melakukan fine tuning dengan kabel dari sistem streamingnya gitu Mungkin bisa bercerita Pak Bagaimana dulu awal membangun sistem khususnya dalam memilih kabel dan memanajemennya gitu ya Oh ya, jadi saya terakhir itu lebih banyak bermain di earphone sama headphone ya Jadi, betulnya kalau di headphone itu lebih terasa efeknya Karena mungkin lebih dekat ke telinga ya Terus nggak ada efek uang, jadi efek penggantian kabel itu lebih terasa lebih Dan kalau yang katakan gini, saya setuju tadi yang pakai itu adalah fine tuningnya Jadi artinya belum tentu kita pakai kabel yang materialnya paling bagus, paling mahal Akan bagus, belum tentu gitu kan Belum tentu gitu kan Ya karena Saya pernah coba tuh, saya pernah coba gitu ya Pakai kabel yang full silver semua Buat headphone saya Suaranya nggak enak Padahal Padahal itu mahal gitu kan Akhirnya Jadi apa? Jadi bright atau gimana Pak? Yang copper silver gitu kan Iya, iya, iya Jadi, iya belum tentu paling mahal, materialnya paling eksotik, paling bagus Saya bukan orang teknik, saya nggak ngerti Nggak ngerti seperti Pak Kenneth ya Untuk materialnya, ilmu materialnya Terus geometrinya Tapi yang saya tahu bahwa Ya itu Mesti dicocokkan sih, dicocokkan dengan sistem kita Kita dicocokkan sendiri gitu ya Karena kan, kalau buat saya Suara tuh bukan Bukan cuma yang benar Karena kita kan dengerin musik gitu kan Suara harus benar Cuma kan itu ada Ada sesuatu yang kita nikmati ya Pokoknya ada kayak warnanya Yang berbeda gitu Ya Nah, seperti itu sih Kalau pengalaman saya sementara Iya, terima kasih Jadi memang Main headphone juga Kan Harus menyesuaikan Jenis Kayak Apa Karakter headphone dengan kabelnya juga ya Ini untuk yang menarik Pak Kenneth juga membuat kabel untuk headphone juga ya Pak Kalau untuk saat ini Terus terang saya belum riset masuk ke Kabel ear atau kabel headphone ya Karena Ya walaupun mungkin Ada kemiripan Tapi Kalau saya belum riset ya Saya enggak Ya anul lah Belum masuk ke wilayah sana Oke Nah ini Saat kedepannya Karena Balik lagi Harus ada referensi Kita juga harus tahu Objektif belum kejar itu Presentasi suaranya seperti apa Nah terus Pak Pak Gatot Tapi maksud saya Bukan hanya kabel dari Amplifier headphone-nya loh Tapi maksud saya Di kabel apapun Di sistem headphone itu Lebih kedengeran gitu kan Saya ganti RCA Saya ganti HDMI-nya Lebih nongol ya USB kabelnya Itu Lebih kedengeran Daripada kalau Pengalaman saya Daripada kalau di ruangan Oh gitu Ya lebih langsung kelihatan Langsung Lebih nyata Saya sih Mungkin sependapat ya Saya mungkin sependapat Dengan Pak Iwan Walaupun saya bukan Praktisi Personal audio Untuk bermain headphone Cuma Kalau namanya headphone Kan Tidak ada interaksi Keuangan Keuangan Alias Tidak mungkin terjadi Room mood Gitu Jadi Sehingga ya Murni itu adalah Interaksi antara Perangkat dengan kita Tentu Masuk akal sih Kalau dibilang Lebih sensitif Cuma Saya Sendiri Belum pernah Melakukan Perbandingan Antara Hukum Dengan Personal Kita tahu Kesimpulannya Kita sapa dulu Pak Yasin Handi Halo Pak Yasin Pak Andi Pak Andi Pak Andi kan Juga Seorang Yang suka Bereksplorasi Dengan audio Tentu Menggunakan Kabel Sebagai Alatnya Bicara Secara Bicara general Kalau bicara Secara general Dalam sebuah Kabel itu Sebetulnya Ini kita Ibarat Gini Pak Pak Andi Oke Pak Andi Kita kan bicara Tentang Tuning kabel Pak Pak Andi Ini kan juga Praktisi Yang Dalam membuat Alat Yang Pak Andi Kreasikan Juga Memakai Kabel Juga Sebagai Medianya Nah Mungkin Boleh tahu Pak Bagaimana Pengalaman Bapak Dalam Melihat Kabel Sebagai Alat Untuk Fine Tuning Audio Pak Ya Sama Dengan Pak Kenet Jadi kan Semua Harus ada Empirik Kita harus Tes juga Tidak Gitu Pak Gitu Pak Andi Pernah Coba Bikin Kabel Dulu Itu Kabel Apa Pak Iya Kabel RCA Untuk Home Ya Pak Home Car Cuman Sekarang Udah Nggak Lagi Karena Udah Nggak Tahan Jumbo Ya Dulu Apa yang Bapak Temukan Mungkin Bisa Share Dalam Memakai Kabel Sebagai Tuning Pak Iya Tuningnya Berpengaruh Ya Peribahan Dari Dilelektik Dari Popologi Semua Berpengaruh Rasa Kau Kumpus Ataupun Apapun Berpengaruh Jadi Kabel Kita Mengbuat Sistem Bukan Hanya Suatu Konduk Konduk Saja Yaitu Menurut Saya Oke Pak Hadi Thank you Pak Sharing Ya Gimana Pak Kenneth Selamat Malam Sebelumnya Ini Pak Nanti Lama Lama Nggak Berjumpa Lama Nggak Berkomunikasi Baru Ingat lagi Suaranya Ngekas Ngekas Banget Ini Satunya Indonesia Saya Sebetulnya Tidak ada Spesifik Apa ya Apa itu Istilahnya Literatur Yang Biasanya Saya pakai Untuk webinar Secara Spesifik Karena Tidak ada Topik khusus Tapi Secara General Kabel Itu Apa ya Bukan Cuma Masalah Konduktor Yang dipakai Itu apa Tapi Banyak Sekali Variable Seperti Yang Pak Hadi Cerita Itu Sangat Benar Sekali Mulai Dari Penentuan Jenis Konduktor Terus Luas Penampang Solid Dengan Serabut Stranded Itu Juga Ada Bedanya Seberapa Besar Itu Berkaitan Langsung Dengan Masalah Bandwidth Di Luar Yang Kita Pikirkan Kita Anggap Biasanya Kabel Semakin Besar Makin Bagus Bandwidth Justru Malah Turun Semakin Konduktor Semakin Luas Penampangnya Itu Baru Bicara Ke Konduktor Terus Sonic Signature Dari Setiap Konduktor Itu Tidak Sama Jangankan Copper Dengan Silver Atau Dengan Emas Atau Dengan Bahan Apapun Lainnya Dalam Copper Sendiri Itu Ada Banyak Macem Biasanya Dikasih Satuan Misalnya Mulai C C Berapa C 101 Sampai Bahkan Ada C 140 Itu Banyak Sekali Jenis Copper Dan Tiap Tiap Jenis Copper Punya Signature Yang Berbeda Halo Ya Halo Tiap Tiap Koper Sendiri Punya Signature Yang Berbeda Demikian Juga Silver Silver Sendiri Juga Bukan Bukan Semua Silver Suaranya Sama Terus Prosesnya Proses Proses Apa itu Pemprosesan Bahan Mentahnya Dari Copper Itu Prosesnya Diekstrude Atau Dia Dilebur Lalu Ekstrudenya Itu Pada Panas Berapa Itu Jaka Itu Bisa Kita Cari Tahu Dan Itu Juga Punya Pengaruh Kesuara Copper Sendiri Ada Yang Dianil Ada Yang Dianil Silver Juga Dan Itu Tidak Sama Semua Sonic Signature Itu Baru Bicara Pemilihan Bahan Mentahnya Raw Material Belum Lagi Faktor Pendukungnya Misalnya Plating Kadang-kadang Ada Yang Memakai Campuran Copper Dikasih Silver Plated Atau Gold Plated Nah Itu Juga Beda Lagi Ceritanya Silver Yang Dipakai Apa Gold Plated Yang Dipakai Apa Cara Melatingnya Bagaimana Kalau Mulai Dari Pembuatan Air Mas Kadar Nitrit Sama HCL Presentasenya Yang Umum Biasanya 70-30 Pernah Coba 75-25 Atau 80-20 Suaranya Juga Tidak Sama Ketika Kita Bikin Air Mas Potasium Yang Kita Pakai Untuk Melebur Dalam Plating Seberapa Banyak Itu Beda Potasium Beda Konsentrasinya Juga Sudah Beda Suara Bahkan Ketika Air Itu Kita Panasi Setelah Air Mas Kita Lebur Pakai Nitrita Jel Terus Kita Campur Di Potasium Air Potasium Potas Alias Sianida Itu Panas Berapa Yang Kita Pakai Ketika Kita Pakai Buat Melebur Beda Lagi Jadi Rangenya Itu Bisa Dari 70 Derajat Sampai 100 Derajat Suaranya Tidak Sama Semua Baik Itu Aplikasinya Pada Emas Ataupun Silver Atau Bahan Lainya Jadi Ini Baru Bicara Masalah Konduktor Sangat Kompleks Sekali Yang Paling Bener Yang Mana Gak Ada Yang Paling Bener Tergantung Racikannya Seperti Apa Itu Semua Itu Cuma Koki Masak Tinggal Kita Pilih Mau Pakai Bumbu Apa Mana Si Wajannya Seberapa Panas Minyaknya Pakai Minyak Apa Bumbu Skin Skin Efek Skin Efek Itu Dimana Frekansi Semakin Tinggi Kita Bicara Alternating Current Yang Side Wave Sinyal Audi Itu Frekansi Semakin Tinggi Dia Semakin Kepermukaan Jadi Sinyal Itu Tidak Jalan Di Tengah 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 Koper Atau Silver Atau Apapun Yang Dipakai Semakin Frekansinya Tinggi Dia Semakin Di Permukaan Nah Itu Baru Efek Skin Efek Makanya Ada Masap Masap Yang Terbangun Ada Yang Aliran Solid Engkel Ada Yang Stranded Tidak Ada Yang Lebih Benar Sebetulnya Tergantung Kita Mau Ngerajiknya Ke arah Mana Itu Skin Efek Masih Ada Lagi Insulasi Yang Kita Pakai Setiap Bahan Yang Kita Pakai Di Konduktor Kabel Itu Pasti Mempunyai Nilai Namanya Dielektrik Konstan Sebagai Contoh Misalnya PVC Itu Di Atas Empat Biasanya Referensinya Udara Kalau udara Itu Dielektrik Konstannya Satu Peflon Itu Rangenya Dari Dua Sampai Tiga Tergantung Grid Ketika 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 Belum Lagi Ada Bahan Bahan Yang Lebih Eksotik Lagi Misalnya Seperti Selular Teflon Yaitu Sebetulnya Teflon Yang Bepori Itu Lebih Rendah Lagi Sampai 1,6 Nah Mengapa Dialektif Konstan Itu Juga Tidak Kalah Penting Pemilihan Bahan Insulasi Insulasi Itu Adalah Insulator Pertama Yang Bersentuhan Dengan Kontor Nah Itu Pasti Membawa Dialektif Konstan Semakin Dialektif Konstan Itu Semakin Rendah Ya Kan Semakin Dia Rendah Berarti Ada Efek Secara Electrical Properties Terutama Di Masalah Kapasitas Dan Ini Berbanding Lurus Dengan Fase Pergeseran Fase Semakin Dialektif Konstan Semakin Tinggi Berarti Pasti Ada Fase Terutama Dibergan Setinggi Nah Itu Sudah Melebar Kemana Mana Sekarang Ya Terus Belum Lagi Nanti Ada Faktor LCR Secara Global Kalau Sebelum Saya Bicara LCR Singkat Tadi Ngomong Apa Itu Fase Ya Terus Impedance Karakter Impedance Karakter Impedance Itu Kan Juga Mempunyai Pengaruh Semakin Semakin Dia Tinggi Pastinya Semakin Nilang Semakin Kita Bicara Di Interconnect Jadi Saya Bicara Apa Itu Impedance Secara Total Tapi Karakter Impedance Nah Itu Membawa Perbedaan Faktor Electrical Properties LCR Kalau RC Biasanya Kaitannya Sama GIM Kapasitan Ini Menarik Karena Itu Ada Direct Korelasi Kapasitan Dan Indukkan Rule Of Time Kalau Kabel Interconnect Alias Low Level Signal Itu Semakin Rendah Semakin Rendah Nilai Apa Namanya Nilai Kapasitannya Faceship Faceship Itu Semakin Terjaga Semakin Semakin Tinggi Kapasitan Nah Itu Bisa Terjadi Roll Off Pada High Prevency Kalau Ada Yang Punya Alat Sebetulnya Gampang Sekali Bisa Diukur Jadi Kalau Kita Lihat Di Biasanya Kalau Apa Pada Kapasitan Ini Di Kabel Kabel Kayak Blue Level Kayak Blue Level Signal Kayak RCA Itu Biasanya Gelombang Gelombang Sandwich Jadi Banyak Misalnya Yang Pada Regime Frekensi Yang Bawa-bawa Sampai Kemit Itu Taruh Misalnya Ngomong Ngawur Dalam Skala 1 Meter Itu Bergeraknya Misalnya 10 Kali Naik Turun Tapi Kalau Kapasitan Yang Tinggi Dia Akan Cepat Sekali Sehingga Jadi Lambat Alias Hanya Jadi Turun Nah Itu Kaitannya Dengan Apa Kapasitan Terutama Pada Interconnect Kalau Kita Bicara Kabel Speaker Yang Lebih Berpengaruh Lebih Dominan Yang Intansi Semakin Tinggi Intansinya Dia Akan Menjadi Semacam Filter Jadi Ibarat Kalau Misalnya Dari Ampli Kita Mau Tancap Ke Kabel Speaker Kalau Anda Kasih Coil Itu Merupakan Satu Intense Ya Otomatis Akhirnya Turun Jadi Kalau Di Kabel Speaker Ya Idealnya Secara General Balik lagi Ini Tidak Saya Ulang Teori Ini Membuat Suara Baik Perlu Bancunik Cuma Secara General Ya Intansi Serendah Mungkin Kalau Kita Speaker Jadi Ya Jadi Poinnya Saya Adalah Kalau Kita Bicara Kabel Banyak Sekali Yang Harus Di Perhatikan Mulai Dari Konditor Electrical Properties Geometri Sampai Ke Apa Namanya Bahkan Mechanical Properties Jadi Sekalipun Sejahter Insulitif Nanti Bagian Luarnya Kita Kasih Benda Apa Itu Juga Masih Ada Efek Tapi Lebih Garak Mechanical Properties Ada Ada Sampai Dimper Dimper Ada Yang Pakai Wax Ada Yang Pakai Oil Ada Yang Pakai Kayu Dan Lain Sepertinya Panjang Pak Ya Pak Apakah Seorang Pobie Audio Kalau Mau Memperhatikan Kabel Memperhatikan Hal Itu Pusing Juga Pak Kalau Melihat Bagaimana Kita Memilih Spek Yang Sesuai Dikan Bapak 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 Bila Kali Nah Poinnya Saya Kenapa Saya Ceritakan Karena Kalau Anda Cuma Sebagai Penikmat Audio Gak Usahlah Belajar Detail Kabelnya Sampai Kayak Gitu Nanti Bisa Salah Jalan Seperti Saya Iya Karena Sudah Sudah Hobi Nah Bagaimana Ya Yang Paling Bener Ya Pertama Jangan Percaya Review Jangan Dianggap Ini Review-nya Bagus Sudah Pasti Suaranya Bagus Di sistem Anda Oh Belum Tentu Belum Tentu Ya Jangan Percaya Apa Kata Teman Selera Anda Dengan Teman Belum Tentu Sama Sistem Anda Yang Anda Pakai Dengan Teman Belum Tentu Sama Bahkan Teman Anda Misalnya Punya Sistem Yang Sama Persis Ya Suaranya Bisa Lain Di Di Rumah Anda Sama Rumah Teman Anda Bisa Tidak Sama Karena Akustiknya Beda Akustiknya Dibikin Sama Persis Masih Bisa Beda Listriknya Juga Masih Tidak Sama Jadi Banyak Faktor Yang Paling Bener Ya Lakukan Puji Dengar Secara Empiris Baik Dengan Suatu Referensi Misalnya Sebuah Kabel Yang Anda Kenal Bisa Dijatikan Direferensi Atau Cukup Perbandingan Antara Dua Jadi Yang Ini Lebih Begini Yang Ini Lebih Begini Kan Ada Bandingnya Gitu Ya Nah Tapi Balik Lagi Semua Semua Itu Balik Ke Tujuan Yang Kita Cari Dalam Panjuninya Itu Ke Arah Mana Karena Itu Akan Memberikan Cara Dan Sikap Benar Yang Belum Tentu Sama Tari Tiap Orang Ya Oke Oke Nah Ini Kita Sapa Pak Rasul Yang Lagi Serius Ngapain Sibuk Amat Jadi Orang Ya Pas Kebetulan Acara Satu Lagi Sudah Habis Oh Ya Waduh Acara Hebat Ya Multitasking Terpaksa High Performance Processor Ini Pas Kebetulan Terpaksa Dari Tadi Sudah Bila Terpaksa Pak Nah Pak Rasul Kan Saya Pernah Dengar Juga Pernah Bikin Kabel Jadi Sempat Juga Dia Coba Di Beberapa Sistem Dan Menurut Beliau Hasilnya Ya Oke Tanya Gimana Pak Rasul Mungkin Saya Cerita Dulu Dalam Membuat Kabel Dan Melakukan Fine Tuning Di Sistem Orang Gimana Kalau Ya Pada dasarnya Yang Ya Semua Yang Dibicarakan Itu Emang Benar Cuman Saya Ada Satu Filosofi Yang Mungkin Agak Berbeda Dengan Orang Orang Jadi Kalau Saya Ini Kalau Sebagai Konsultan Juga Kalau Ada Orang Tanya Kabel Seberapa Penting Kita Bicara Kabel Seberapa Penting Satu Sistem Saya Suka Bilan Begini Saya Suka Mengibaratkan Satu Sistem Analoginya Saya Suka Membayangkan Jadi Satu Mobil Jadi Kalau Kita Boleh Bagi-bagi Itu Pelistrikan Saya Anggap Itu Bensin Sourcenya Saya Anggap Itu Pengapian Jadi Pusinya Apanya Free Empower Saya Suka Menganalogikan Itu Mesin Speaker Apa Bannya Nah Kabel Dimana Jadinya Kalau Menurut Saya Kabel Itu Adanya Di Jalanan Karena Saya Suka Berpikir Apapun Sistem Kita Itu Semua Hubungannya Kabel Kecuali Yang Wireless Ya Cara Wireless Selama Connecting Signal Dari Satu Perangkat Ke Perangkat Perangkat Itu Melewat Kabel Itu Jalanan Jadi Performance Kita Punya Peralatan Balik Ke Analogi Performance Mobil Kita Semana Hebat Ferrari Kalau Lewat Jalan Gamp Tidak Tidak Ferrari Tetap Aja Lebih Enak Mungkin Naik Civic Honda Just Lebih Enak Dari Naik Ferrari Karena Jalanannya Kecil Lain Kalau Jalanannya Mungkin Kita Tahu Di Jerman Ada Yang Suha Top Autobahn Tol Itu Mua Budah Kita Bisa Tahu Ferrari Enak Kenceng Semuanya Kita Bisa Rasakan Jadi Saya Suka Menganalugikan Kabel Itu Kayak Gitu Jadi Fungsinya Hanya Mengantar Dari Satu Titik Berikutnya Jadi Disitulah Yang Tadi Kita Ada Sedikit Dibahas Soal Fine Tuning Bisa Terjadi Yes Karena Yaitu Keterbatasan Alat kita Kadang-kadang Jadi Tadi Mungkin Ada Dibahas Sampai Ke Earphone Kadang-kadang Kita Pakai Silver Suaranya Ngerang Segini Macem Ya Secara Simple Kita Mengatakan Karena Barang Yang Kita Coba Ini Kabel Ini Yang Membuat Suara Ini Jadi Tidak Benar Padahal Menurut saya Belum Tentu Kadang-kadang Kabel itu Dia Bisa Ya Kalau kita Bicara Signal Kabel itu Melayakan Signal Tadi Kan Dibicarakan Skin Efek Segala Macem Ya Itu Benar Tapi Kalau Kita Ibaratkan Satu Kabel Ini Dia Bisa Mengelayakan Signal Ini Sangat Sempurna Dan Alat Kita Yang Tidak Mampu Memproduksi Udah Pasti Jadi Cacat Jadi Udah Pasti Kuping Kita Jadi Kabel itu Memang Kayak Buah Simala Kama Jadi Ya Ujung-ujungnya Ya Apa Fungsinya Ya Itu Membuat Signal Satu Ke satu Yang Lain Kalat Yang Lain Dan Fungsi Kabel Ini Jadi Dua Satu Kalau Kabelnya Baik Kita Anggap Kabelnya Ini Natural Ya Itu Akan Membuat Peralatan Kita Reproduksinya Kita Bisa Tahu Mana Performans Tapi Bisa Juga Karena Peralatan Kita Sudah Punya Ya Ujung-ujungnya Gimana Supaya Apa Ya Kalau Saya Suka Bilang Balancingnya Gimana Ya Kita Cari Kabelnya Ya Mematchkan Antara Satus Peralatan Ke Peralatan Lain Supaya Ujung-ujungnya Kan Kuping Kita Yang Denger Nyaman Di Kuping Kita Itu Gimana Dan Itu Benar Sekali Kata Bapak Pak Kenneth Bilang Wah Ujung-ujungnya Yang Penting Kita Denger Kita Happinya Apa Itu Benar Sekali Jadi Dan Itu Yang Menurut Aku Yang Tadi Ada Ngomong Kalau Kabel Ini Direview Yang Bagus Belum Itu Di Alat Kita Bagus Yes Itu Penyebabnya Karena Memang Mungkin Kabel Yang Bagus Tapi Sistem Kita Yang Tidak Mampu Jadi Akibat Kita Dengan Kacau Jadi Memang Ini Seperti Ada Orang Yang Telur Ayem Mana Duluan Gitu Ini memang Audio itu Selalu Begitu Karena audio Sendiri Faktor X Kelewat Banyak Itu Benar Sekali Mistriknya Beda Akustiknya Beda Sudah Pasti Beda Even Semuanya Dibikin Sama Ruangan Sebelah Itu Ruangan Beda Itu Resonans Beda Di ruangan Itu Terjadi Perbedaan Suara Jadi Terlalu Luas Terlalu Banyak Faktor Yang Yang Membuat Sistem Ini Menjadi Baik Atau Tidak Ujung Patokannya Apa Kita Sebagai Pendengar Kita Yang Punya Yang Punya Bukan Orang Lain Kita Yang Keluar Duit Kita Yang Beli Ya Nikmatin Mana Yang The Best Udah Tutup Buku Itu Kalau Menurut Saya Oke Pak Rasul Set 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 Benar 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 Dengan Pak Rasul Ini Kayak Tambur Dengan Jenderang Satu Bahasa Jadi Sangat Sangat Sinkron Memang Ujung Kesimpulan Ya Kurang Lebih Mungkin Kalau Saya Menambah Dari Sisi Seorang Desainer Kabel Yang Bisa Kita Upayakan Bukan Cuma Di Kabel Saya Aja Pak Ya Maksudnya Kabel Brand Merk Lain Pun Mungkin Juga Desainernya Juga Bisa Mengejar Suatu Titik Ideal Dimana Walaupun Tidak Semua Kabel Punya Pendapat Yang Sama Tapi At Least Kalau Saya Dan Mungkin Beberapa Brand Berpendapat Bahwa Kabel Yang Definisinya Benar Kalau Kita Itu Adalah Yang Netral Menyampaikan Informasi Dengan Apa Adanya Tanpa Menanggui Mempercepat Perlampat Atau Mengurangi Ini Menarik Saya Boleh Ini Saya Pernah Bertanya Dia Kan Enggak Mengubah Warna Suara Dia Enggak Mengimpose No Sonic Signature Pada Musik Sama Kabel Seperti Demikian Jadi Ada Memang Beberapa Kabel Yang Mempunyai Signature Jadi Mempunyai Yang Kental Maksud Saya Bahkan Cenderung Sama Ada Kolorasi Itu pun Ada Dan Itu Ideal Enggak Kan Ideal Tanpa Kolorasi Repot Ini Buah Simalakama Kalau Pada Dasarnya Kabel Itu Netral Ya Mungkin Saya Berani Ngomong 90% Ya Mungkin 85-90% Lebih Gampang Dimaging Dengan Segala Perangkat Tetapi Sebuah Kabel Yang Mempunyai Sebuah Karakter Yang Kental Atau Ya Semacam Kair Begitulah Ada Mengandung Kolorasi Atau Pembusteran Itu Lebih Susah Untuk Dimaging Biasanya Karena Memang Ada yang Beraliran Seperti itu Jadi Istilahnya Dalam konteks Itu Terasa Kayak Dibus Misalnya Saya kasih Contoh Beberapa Bahan Kabel Yang Memakai Bahan Silver Terutama Yang Sterling Grid Silver Bukan Soft Anil Dia Sebetulnya Mempunyai Group delay Itu Jauh Lebih Cepat Pada High Frequency Dibandingkan Konduktor Lain Kalau Kita Ukur Secara FR Frequency Respond Antara Copper Dengan Silver Itu Sebetulnya Sama Tapi Kalau Kita Lihat Group delay Yang Ada Hubungan Juga Sama V-Shift Itu Beda Kalau Silver Group delay Pada High Frequency Jauh Lebih Kecil Alias Datangnya Lebih Cepat Dulu Sehingga Kita Persepsi Ini Transparan Bahkan Di beberapa Perangkat Ini Kok Berat Terlalu Cepat Nah Balik lagi Kalau Sebuah Kabel Itu Taruh Tidak Dalam Konteks Netral Ada Penambahan Pemurangan Atau Pempercepatan Pada Beberapa Rezien Atau Memperlambakan Nah Ini Mungkin Lebih Susah Dimacing Ya Mungkin Lebih Susah Dimacing Dan Kalau Misalnya Matching Itu Harus Dalam Circumstances Yang Sangat Tepat Sekali Jadi Misalnya Sebuah Kabel Yang High Frequency Itu Lebih Cepat Datangnya Daripada Frequency Lain Sehingga Berkesan Sebagai Transparan Detail Bahkan Kalau Tidak Cocok Bright Tetapi Kalau Kita Matching Dengan Beberapa Perangkat Yang Membutuhkan Kondisi Seperti Itu Karena Perangkatnya Sendiri Mempunyai Kolorasi Taruh Overwhelm Misalnya Itu Justru Bisa Saling Melengkapi Dan Sebaliknya Sebuah Perangkat Yang Mungkin Terlalu Ya Istilahnya Semangat Mati-mati Banget Ya Nah Itulah Tuning Yang namanya Tuning Itu Orang Awan Selalu Itu Fine Tuning Sebetulnya Sebetulnya Kalau Dibilang Fine Tuning Ya Sah-sah Ajalah Tapi Kalau Buat Kita Ya Mungkin Itu Belum Masuk Ke Fine Itu Kan Secara Awan Orang Awan Menganggap Begitu Alat Kita Cari Kabel Yang Pas Suaranya Ini Tanggapan Tanggapan Orang Umum Seperti Itu Padahal Sebetulnya Yang Fatal Ini Adalah Ketika Perangkat Itu Tidak Netral Maka Dibutuhkan Kabel Tidak Netral Juga Nah Ini Jadi Memang Itu Perlu Disikapi Dengan Ini Kita Melihat Sistemnya Kadangkala Faktor Kebutuhan Dari Sistem Seperti Apa Malah Dikasih Kabel Netral Malah Susah Matching Justru Kalau Kabel Netral Itu Saya Berani Ngomong Antara 85 Sampai 90 Persen Untuk Mencari Matching Itu Lebih Gampang Jadi Misalnya Sebuah Merk A Termasuk Aliran Netral Nah Itu Itu Sementerian Juga Punya Lineup Tidak Mungkin Satu Merk Kabel Pokoknya Saya Punya Satu Tipe Tipe Jadi Biasanya Kalau Filosofinya Ini Aliran Netral Ya Pasti Salah Satu Dari Lineup Ini Ketemu Sementerian 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 Amagung Mungkin Ada Tanggapan Amagung Sementerian Sementerian Ya Ya Itu Yang Tadi Saya Bilan Berarti Jalannya Sudah Bagus langsung langsam ya smooth ya ya mantap ayam atau telur mau mana dulu nih susah tuh milihnya ya Um Agung kadang-kadang apa ya juga perlu modem jangan sampai kita misalnya dengan budget misalnya 200 juta tapi kita spending kabelnya juga 200 juta ini kan untuk jantifikasi ini juga enggak enggak enak terdengar gitu kira-kira seperti itu walaupun emang ada apa hobi yang seperti itu ya ada Pak mungkin mungkin boleh lebih tepatnya ini gini kalau kabel itu sebetulnya bukan secara definitif tapi bolehlah dikatakan itu sebetulnya termasuk upgrade kalau kita ganti perangkat itu bukan update tapi sudah sidegrid mungkin seperti itulah jadi balik lagi penataan budget ya dong nah filosofi dan sikop dengarnya itu itu juga menentukan kalau saya kasih masukan ke teman-teman selama ini saya selalu bilang kamu main audio cari apa cari epikan nah oke berarti you harus kuasai audionya jangan sampai you yang dikuasai oleh audio kalau kita sampai istilahnya lepas kontrol terobsesinya audionya akhirnya apa jadi stres jadi stres sendiri nggak ketemu yang dicari apa jadi harus 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 ada fun faktornya kalau kalau sudah 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 sampai terobsesi ya ya funnya sudah enggak ada ya oke oke Om Agung ada tanggapan saya dengar penjelasan dari Mister Kenneth sama Mister Russell jadi berasa tambah bodoh saya jauh ketinggalan ini waduh waduh sekarang kita cuma sharing-sharing aja Pak kita sharing-sharing aja sama-sama belajar gitu iya jadi ngeri-ngeri udah bermain audio yang awam ya banyak banget partornya saya justru pengen bikin jadi simple Pak kalau saya jadi fun jadi jadi ada beberapa pertanyaan nih dari apa penjelasan dari Pak Kenneth sama Pak Russell yang pertama gimana caranya kita menentukan kabel itu netral atau ada kolorasi ya Apakah dari teori dari yang seperti tadi diceritakan dari bahan dari induktor dari sil atau dari apa itu satu yang kedua kalau misalnya kita baru bermain nih kita punya sistem kita nggak tahu nih karakter kabelnya seperti apa gimana caranya kita menentukan atau milih kabar untuk pertama kalinya gitu loh kalau misalnya anggaplah udah tunenya udah bener gitu rednya udah bener ya sistemnya udah bener cuman tinggal menentukan fine tuningnya itu seperti apa gitu ini pertanyaannya ditujukan untuk ke saya atau Pak Rasul berduanya lah gantian jawabnya wah ke masternya dulu lah pakai net bukan master pak saya praktisi aja ini kalau kita bicara untuk menganalisa kabel ya secara kritis secara kritikal ya tentu kita harus punya perangkat yang kita tahu secara pasti bisa dijadikan acuan referensi kalau kita nggak punya perangkat yang standar yang bisa dijadikan referensi agak susah Pak ya tapi tentunya kalau kita sudah bicara betul-betul secara kritikal ya umumnya adalah titik referensi istilahnya advanced user pasti ngerti arah sana lantas menjawab pertanyaan kedua bagaimana dengan orang yang baru belajar my no do nah ini pertanyaan yang sangat-sangat-sangat bagus sangat-sangat bagus bandingan kabel juga belum tahu kabel yang referensi kayak apa nggak tahu bahkan perangkat mungkin juga belum itu perangkat referensi nah di sini kalau saya seringkali juga mendapat pertanyaan seperti ini dari beberapa teman maupun klien dan sebagai konsultan di industri audio mungkin jawaban yang selama ini cukup membantu para teman-teman adalah ketika kita mulai tuning tolong semua kabel bagusnya dilepas semua saya selalu pesan seperti itu lantas bagaimana ya pakai kabel standar semua terutama power code power code nya pakai kabel jelek itu kabel komputer itu yang modelnya pakai kabel komputer betul ya kalau RCA cari RCA yang yang biasa-biasa aja yang seadanya dulu yang warnanya merah putih dan pokoknya semuanya dibalikkan back to the basic dulu sebelum diputih-putih atau diganti satu persatu saya selalu memberikan saran seperti itu nah lantas bagaimana nah kalau saya memberikan saran mulailah dengan kabel kelistrikan dulu karena listrik itu adalah nyawanya audio suara yang kita dengar itu sebetulnya bukan suara dari apa lain-lainnya justru sebetulnya suara yang kita dengar itu suara dari listrik jadi kalau apa yang kita lewatkan yang menjadi penghubung dalam listrik itu tentu itu juga terdengar di pulih carilah kalau untuk memancing atau memilih kabel mulailah dengan kabel listrik jadi basicnya ya pakai kabel yang murah-murah itu Pak jadi kalau kita beli CD transport player atau Ampli terpaksa dikasih kabel dari pabriknya jarang sih yang saya nemu yang gak ada kabelnya jarang itu pakai kabel itu dulu yang dipakai ya terus Anda mau coba compare apa ini kabel listrik merek nah mulai misalnya dari source-nya dulu kabel listriknya diganti merek terbaik 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 itu dulu saya gak bisa membedakan kalau gitu mundur satu langkah belajar cara denger dulu belajar cara denger belajar membedakan belajar membedakan dulu terus apa yang dikejar Anda ini nyari suara presentasi suara audible atau bahkan lebih ekstrim lagi mencari ekspresi musik dalam audible tadi itu sarannya apa pak yang yang indianya dicari ideanya apa kalau kalau saya bilang basicnya ya belajar definisi suara audio yang benar dulu jadi itu dalam dalam masak audible dulu toponal balance akrasi ada yang kira-kira seperti itu artinya gini pak kalau perangkat kita sudah dalam keadaan standar kita denger perangkatnya bermula dari suara oke-oke aja terus ketika Anda ganti kabel yang harganya mulai dari 3 juta bahkan 20 juta 50 juta 100 juta bahkan 200 juta kalau Anda tancap suaranya jadi gak benar nah masa kalah pak dengan kabel komputer itu perlu dipertanyakan ya kan berarti kan ada kemungkinan ada sesuatu yang tidak netral entah dari perangkat dari perkabelan tapi balik lagi semua manufaktur pak yang saya tahu rata-rata ketika mereka mendesain sebuah sebuah produk itu pasti pakai kabelnya semua standar gak ada kabel yang beauty yang esoterik ya dengan desain khusus jarang sekali saya sendiri pun selain berkejimpung di kabel saya kan juga produksi speaker bahkan sekarang merambah ke preamp dan ampli tabung kita lagi menyiapkan prototype sebagai seorang desainer kabel tentu saya kepingin yang terbaik tapi tidak pak maksudnya gini yang saya pakai itu kabel net kabel biasa-biasa saja semua dalam mendesain itu nanti kalau sudah selesai lain cerita jadi menjawab konklusi saya menjawab pak agung adalah balikan semua ke kabel standar pak kalau untuk end user yang baru mulai main nah sebuah kabel itu layak dibelinda ya dibandingkan saja kalau sama kabel standar saja istilahnya saya nggak bilang kalah dalam tanda kutip belum tentu kalah kan tapi kalau jadi lebih nggak matching setelah memakai sebuah kabel aftermarket ya ya itu kan harus dipertanyakan nah kesalahan fatal ya dong kesalahan fatal itu yang sering terjadi kadang baru mulai main langsung beli kabel A, B, C, D, E karena temen atau penjual ngomong ini yang terbaik semua dibeli asumsi oh merk ini terkenal pasti bagus asumsi gitu atau mencoba perangkat mencoba sebuah perangkat dengan baru pertama kali main langsung ditanjemin kabel yang bagus mungkin nggak langsung beli ditungguin aja terus didengar wah nggak enak ini langsung speakernya disalahin amplinya disalahin apanya disalahin loh semuanya aja udah nggak standar dari awal nah kalau kalau saya seperti itu jadi balikkan semuanya balik ke standar dulu terutama terutama jangan lupa seikringnya jangan di otak atik seikring terakhir Pak itu juga walaupun seikring bukan kabel saya tetap memperlakukan seperti kabel karena efeknya juga ada itu oke 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 iya Pak Raso mungkin ada tambahan oke kalau saya pertanyaan kan gini kalau kita bicara untuk para pemain baru ya yang tadi Bapak bilang ya ini kalau pemain baru nih mau beli gimana sih apa sih kabel yang mau dibeli gitu 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 terlepas yang tadi Pak Kenneth bilang saya setuju tapi kalau saya punya prinsip kan dari tadi saya sudah bilang kalau saya buat fun jadi kita mesti tahu dulu nih yang beli ini maunya apa dia apakah benar-benar mau udah mulai meningkat ke audio file atau hanya sebatas yang penting gue udah punya satu sistem stereo lumayan kelasnya mid-end atau ya mungkin dia punya uang lebih dia beli high-end tapi gue nggak serius-serius sama kalau yang kayak gitu-gitu kayaknya nggak terlalu stress dengan kabel yang harus pakai dengan standart-standart pun oke fine it's okay gitu tapi kalau udah bicara oh gue sudah mau meningkat kabelnya apa sih yang referensi yang saya mesti pakai tidak ada referensi jujur kata kita nggak pernah ada referensi kabel siapa sih yang paling natural kabel siapa sih yang paling baik semua pasti bilang kabel kita tuh paling baik lah gitu loh jadi ujung-ujungnya try and error itu kita tidak pernah bisa lepas dari try and error kita coba yang otomatis kita membandingkan ya karena kalau kita udah bicara dia mau menjadi pendengar serius kita udah berasumsi dia sudah mulai bisa membedakan kuara itu tersendiri kalau dia nggak bisa bedain ya dia nggak ya kita anggap lu lu belum gitu loh jadi kalau lu belum ya ngapain lu spend money untuk upgrade ke kabel-kabel segala gitu bener kata pak Kenneth lu belajar dulu lah sampai lu udah ngerti oke fine gue udah ngerti ini jadi gue pengen mintanya lebih gitu loh nah itu kupingnya sekolah dulu ya iya betul sekolah dulu dia sudah mulai mengerti jadi dia mulai mencari peningkatan nah disitu nah kalau karena dia sudah mulai bisa mengerti dengan try and error kan dia sudah mulai bisa mencari mencari apa yang dia cari dulu dia pengennya apa ya itu yang dicari jadi itu jadi nggak terlalu memusingkan gitu jadi nggak terlalu membuat dia jadi stres seperti yang tadi bapak bilang waduh pemain audio baru belum apa-apa kalau denger gini udah stres nih akat tangan ini yang saya suka bilang banyak temen saya punya uang dia bisa denger suara tapi suruh main audio dia nggak mau karena dia bilang aduh pusing deh kalau udah denger orang audio ngomong gue jadi bingung mendingan gue nggak beli lah sekalian nah itu yang sering terjadi jadi kita fan aja lah kita lihat dulu dia maunya gimana kalau dia berasa oh gue sudah mau naik kelas ya silahkan belajar nah itu itu udah enak jadi referensinya try and error aja dulu gitu loh itu itu udah udah jadi satu patokan yang paling mudah buat saya ya try and error ya karena gini exploration di mata kita ya di mata kita kita boleh ngomong sebenernya pakaiannya juga ngomong menurut gue kabel bagus udah sesuai kalau kupingnya belum bisa denger dia tetep aja berasa eh kabel yang B itu lebih enak di kuping gue ya udah fine go ahead gitu loh karena balik lagi ini sekolah nanti pada saat lu udah nyampe kesana lu nanti juga lu tetap merasa eh iya ya gue dengerin temen gua kok suaranya lebih begini ya nah itu dia akan meningkat dan dia itulah funnya nikmatnya main audio sebenernya sebenernya jadi bukannya mengkritik mengkritik dan mengkritik tapi dia pembelajaran itu yang membuat dia nikmat dan dia akhirnya bener-bener bisa ya beli perangkat mahal dia nikmati gitu bener-bener dinikmati tapi satu tanda kutip audio high end jangan dianggap itu mahal ini banyak orang salah ngerti gua kalau beli barang mahal berarti gua udah pemain high end belum tentu balik lagi gitu loh karena dia memang level hidupnya sudah disana dia mampu dia gak akan beli speaker yang murah-murah karena mungkin dianggap ya gua bisa beli yang lebih mahal kenapa enggak orang yang bisa beli Ferrari kan gak harus jadi pembalap orang yang beli Lamborghini kan gak bilang dia harus bawa mobilnya kenceng gitu loh tapi ya dia memang level hidupnya sudah disana jadi ya silahkan gitu loh jadi belum tentu orang yang beli barang mahal itu kita udah bisa cap ya itu dia seorang audio file atau dia seorang pemain high end jadi ini ini yang kita kadang-kadang suka rancu jadi balik lagi kalau memang beli kabel ya disitu dulu dia harus tahu dulu apa ya karena saya ada customer dia bisa beli grandotopia buat ditaruh di ruang keluarga nah kalau kayak gitu lu kasih kabelnya sebagus sampai ratusan juta buat dia ya dia denger aja gak pernah di tengah ngomong kasarnya gitu loh dengerin aja sambil ngawain ngobrol sama temen dia sekuat gitu loh tapi kalau dia mampu go ahead gitu loh dia gak punya uang dia ketemu cari konsultan eh gue pengen nih perangkat gue lu naik tingkat ya itulah fungsinya konsultan karena dia gak mampu ya pakai orang yang mampu untuk membimbing dia untuk set up itu alat sesuai dengan yang dia mau konsultan apa sih kalau balik lagi nih sedikit konsultan ya kita nih kayak chef depan masak dateng lah orang kaya bawa ikan mahal bawa sayur mahal bawa ini eh gue mau campur inget ya gue gak mau terlalu asin gue maunya begini gini gini chef yang adal dia akan bisa memasak sesuai ya permintaan dari si customer begitu juga konsultan audio dia mampu beli gue pengen nih pakai spekernya WEM gue suka modelnya WEM deh yang mahalnya haram jada atau gue suka spekernya sesaro atau gue suka apa gitu gue juga suka power ini ya lu tolong dah matchingnya biar suaranya gue sukanya kayak gini ya dia punya uang ya itu pakai konsultan gitu nah ini ini serunya main audio balik lagi jadi pertanyaan bapak gimana cari-cari kabel ya tergantung ini orang maunya mulai dari mana dulu pak dan bener mulai dari kabel tanpa adanya dulu dari situ dia baru bisa merasakan kalau tiba-tiba belum apa-apa dihajar kabel bagus kadang-kadang kita bisa bingung sebenarnya bikin bagus kabelnya atau spekernya atau powernya bingung lagi telur ramayang lagi mana dulu nih gitu lu itu itulah disitu peran seorang konsultan itu penting ya konsultan yang reliable itu dalam konteks apa istilahnya itu trustworthy jadi bukan cuma anger bahasa Indonesia itu cuma bisanya beli-beli-beli-beli ya memang enak aja kalau tinggal beli gitu tapi seorang konsultan itu ya harus bisa menyesuaikan antara wantsnya wants itu keinginan desire impiannya goalnya dreamnya kekhawatirannya dan kebutuhannya yang dia cari dalam sesuaikan dengan solusi apa yang kita berikan saran ini untuk mendapatkan user experience tadi atau apa yang di kejar itu itu sangat-sangat-sangat penting dan mungkin kalau saya mau menambahkan yang perlu digarisbawahi adalah sebetulnya saya tadi dalam ngomong sih cuma saya emphasize karena saya pernah beberapa kali itu menemui bukan cuma satu dua loh tapi cukup ada beberapa kadang-kadang orang sudah habis uang sampai sekian ratus juta bahkan ada yang sudah tembus ke M suaranya dia masih nggak puas dan memang ketika saya denger ya ada masalah dalam dalam biopnya mata rantai dalam dalam ya itu tadi kalau kita bicara spesifik kita ke masalah kabel banyak yang kadang-kadang itu jatuh dalam jackpakan dengan asumsi jadi O merk A kabel A kabel B kabel B kan sudah terkenal langsung dibeliin semua pasang semua itu sudah berasumsi kalau itu pasti bagus pasti berarti dengan perangkatnya padahal tidak seperti itu semua harus dimulai standar kalau saya sarankan seperti ini jadi ketika jangan sampai yang terjadi itu pernah saya ada menolong beberapa temen klien suaranya nggak karu-karuan ketika kabel kita cobotin semua yang ratusan juta kabel-kabelnya semua minggir keluar ruangan semua tancap semua kabel aslinya kabel kabel kayak modelnya kabel komputer lah kabel RCM yang murah-murah kokoknya semua tancap itu kita balikkan back betapa kagetnya owner kok suaranya lebih bener ya nah saya nggak bilang kabel standar itu lebih bagus dari branded kabel yang bisa lebih khusus saya nggak bilang seperti itu tapi belum tentu kabel yang apa istilahnya high-end itu belum dan imagine jadi harus dimulai satu persatu kita urut dari mata rantainya ya terutama dari kelistrikan power potnya dibinti satu-satu jadi kabel kabel hitam biasa yang murahan kita cobain satu-satu ini tuh kok worse pinggirin dulu coba yang lain ketika manfaat itu bisa dirasakan dan bisa dibedakan ya terus kita bisa terima sesuai dengan apa yang kita cari ya lanjut power pot selesai berikutnya apa kabel terakhir interconnect kalau saya saran seperti itu mungkin itu tambah dari saya Pak ya terima kasih Pak Net berhasil silahkan sama-sama Pak sama-sama Pak pokoknya jawabannya nggak bikin bingung lagi Pak tapi aku tak bingung stress lagi panah jaman ini ada Pak Lukas juga Pak Lukas mungkin bisa sharing Pak Lukas tentang bagaimana memakai kabel Pak Pak Lukasnya diem aja nih atau atau Pak Pak Roy mungkin Pak Roy selamat malam selamat malam Pak Roy selamat malam Pak Roy selamat malam Pak Roy mungkin sambil nunggu ini ya Pak Pak Kenneth ini tentang kabel ini kan ada tiga kabel Pak kabel speaker wah Pak Pak Roy nggak pakai webcam ya nggak apa-apa Pak pengerin aja Pak jadi ada tiga nih Pak kabel speaker kabel interconnect and kabel power nah ada nggak kejadian dimana kita kita tuh kayak kita ini Pak kita pasang antena antena mandra antena mandra ya Pak ya terus yang bagus begitu kita pasangkan yang lain jadi kurang bagus Pak terus kita pilih yang lain kurang bagus juga atau mungkin yang dua jadi bagus tapi yang satu bikin kagak bagus gitu lho Pak itu kan susahnya disitu Pak jadi memain kabel ngerti ya Pak maksud saya Pak ya ya oke jadi itu kan bagian dari proses trial and errornya dalam kita memancingkan dan tuning awalnya itu itu kejadian yang cukup wajar sih kalau saya bilang seringkali memang adalah hal-hal seperti kemudian nah balik lagi tergantung apa yang dicari kalau kalau saya bilang ya kalau saya ngasih masukkan seperti yang tadi saya ngomong jangan langsung tiga-tiganya diganti antara ketiga kabel analog tadi ya jadi saya nggak bilang kabel digital ini konteksnya udah beda lagi nanti kabel analog tadi antara power code interconnect sama kabel speaker mulailah dengan kabel standar tiap kali saya ngomong dengan klien saya selalu saya saran itu di kabel standar yang murah yang bawaan dari perangkatnya itu yang yang cuma merah sama putih itu Pak itu kan kabel 5000 perak itu iya kalau bawaannya kabel itu ya tancep itu dulu kalau kabel kabelnya power code-nya dikasih kayak power code-nya komputer ya mulai dari situ lalu kalau sampai sebuah perangkat itu suaranya jadi jelek gara-gara pakai kabel komputer yang bawaan dari pabrik ya berarti itu dari desain produknya harus dipertanyakan Pak iya oke Pak thank you Pak memang memang sering kali Pak sering kali yang membuat kebingungan orang itu ketika tiga tiga langsung dipasang diganti semua tapi kalau kita mulai dari apa istilahnya mata rantainya satu persatu dan titiknya kita mulai dari standar nah itu mungkin lebih gak stres kalau kayak gitu kalau saya saran seperti itu ya ini emang intinya kita harus tahu dulu ya sudah lah seperti apa yang kita inginkan baru kita coba atu-atu ya kayak menyertai kita tadi kalau ini mungkin fine-tuning juga ya kalau kalau tiga-tiganya langsung dipasang terus gak ketemu titik tengahnya kan kita bingung mau nganti power cutnya mau nganti ini jadi begini ganti kabel pikirnya gini kayak apa istilahnya puter-puternya ya gitu terus tapi kalau kita mulai dari satu semuanya standar semua berangkat dari suara standarnya seperti itu dengan kartu standar ketika kita ganti pertanyaannya tinggal satu better atau enggak tiap kali Anda pasang power cutnya merk ini menggantikan dia punya standar dari situ langsung kelihatan pasti gak bener coba yang lain apa tapi gini Pak Kenet kalau misalnya berdasarkan trial itu kan butuh waktu butuh biaya dan butuh effort sama fashion lah ya istilahnya ya ada guideline untuk biar mempercepat itu gitu loh misalnya taruhlah kabel speaker misalnya kalau misalnya kita pakai dome speaker oh pakailah kabel dengan bahan apa ada gak guideline oke ini saya bercanda ya jawaban solusinya paling gampang lah belilah kabel kreft lens wih mantap bos enggak enggak gini 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 apa saya gak ada referensi untuk kalau jenis speaker nya misalnya dome atau ini pakai ribbon sebaiknya pakai kabel begini atau begitu itu kan semua speaker sendiri kan desainernya juga punya filosofi sendiri suara yang dikejar target yang dicapai juga beda-beda jadi saya gak bisa ngasih sebuah suggestion kalau jenis speaker nya atau ampli nya begini haruslah pakai kabel kayak gini mungkin gak seperti itu yang saya mungkin bisa kasih suggestion adalah gak ada salahnya kalau dicoba itu dalam satu merek sebelum kita mix and match dengan beberapa merek kabel mungkin seperti itu jadi misalnya power code kita bicara kabel analog nya ya jangan merambah ke digital nanti lebih repot lagi saya kalau sudah soal jenis dan dan lain-lain itu panjang kita bicara analog di analog domain itu kita bicara kabel nya kita mulai dari kabel standar terus kita coba satu per satu diganti misalnya merk A ya tapi coba usahakan misalnya satu merk dulu ya mengapa kok saya saran seperti itu walaupun ini gak mutlak walaupun ini tidak mutlak ya karena ada beberapa desainer kabel itu yang juga mengejar sisi sinerginya Pak antara power code kabel speaker dan interconnect mungkin kalau saya mau sedikit cerita Pak istilahnya dalam 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 produk saya sendiri salah satu challenging nya saya 10 tahun yang lalu ya itu adalah me apa ya me mengejar keidealan semua aspek dalam satu kabel yang mana kadang-kadang ada beberapa titik itu yang bertolak belakang saya kasih contoh misalnya di satu sisi ingin cukup detail jangan over ya cukup detail tapi harus ada kesan uangnya nah ini aja kan sudah sedikit bertabrakan ya jadi istilahnya itu nafsu tinggi nafsu tinggi tapi sarananya gak memungkinkan kadang-kadang kalau ini ya mau ini ya mau ini mau ini mau ini mau ini mau juga kadang-kadang gak bisa dalam satu kabel Pak interconnectnya harus dapat semuanya asap ikhsat gak bisa itu yang saya alami nah kompromis juga susah untuk orang yang idealis ya akhirnya akhirnya dalam desain handcraft sendiri ketika saya meriset produk ini akhirnya saya optimalkan untuk spesialisnya masing-masing dimana saya mengejar tonal balance dan tonal akurasi itu saya kejar dari interconnect sedangkan untuk dinamika baik transient ya dynamic range itu saya kejar dari kabel speaker sedangkan tatanan dari ekspresi musiknya itu saya kejar dari kabel listrik kalau kita sudah bicara tatanan musik berarti ada hubungannya sama apa 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 namanya eh 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 terus tatanan dari kontras melodinya harmonisasi timing antara pemain musik sama penyanyi ya itu ada harmonisasinya terus eh faktor tunefulnessnya ini in tune atau out of tune mudah diikuti atau tidak atau ada sesuatu yang mismatch itu saya kejar di powerpoint ketika saya spesialiskan masing-masing baru saya berhasil mendapatkan eh eh semua faktor yang saya inginkan istilahnya mentok semua pak kalau bahasa jawanya itu notok gitu loh eh kalau semuanya minta dikejar dalam satu kabel itu susah nah maka dalam konteks kabel saya kalau power code RCA dan kabel speaker itu dipakai bareng muncullah suatu sinergi dari desain konsep pemikiran saya itu tercurahkan ini suara yang saya cari seperti ini jadi eh kabel ini punya tugas mengurusi tonal kabel ini mengurusi dinamikanya eh kelistrikan mengurusi bahwa musibilitasnya itu ini ini cuma salah satu kebetulan saya pakai eh merk produk saya sendiri Kencraft cuma sebagai contoh dan saya yakin mungkin masih banyak eh brand produk lain juga mempunyai eh suatu sinergi desainnya yang yang diorientasikan ke arah sana jadi ada baiknya dicoba eh satu persatu tapi dalam satu merk dulu bagaimana karena bisa saja dari eh ada pertimbangan untuk mengejar eh sinergi kira-kira seperti itu Pak ya mana Pak Agung eh ini mau mau tanya nih Pak ini kalau Bapak misalnya nih bilang kabel Bapak tertentu dia detail ya apa nah itu kan munculnya detailnya itu tergantung juga berpulang kepada bagaimana dia match dengan sistemnya bagaimana karakter sistem dari yang di gimana dia apa dipasangkan kepadanya gitu Pak ya itu gimana Pak ya ini pertanyaannya ke saya ya Pak ya oke jadi balik lagi Pak eh kita harus ada titik awalnya kalau kita tidak ada titik awalnya itu ibarat ayam sama telur dua mana nggak akan selesai Pak oh dari kabel balik ke nyalain perangkat perangkat balik nyalain kabel kabel mungkin nanti nyalain speaker speaker nyalain ampli ampli nyalain apa nggak selesai makanya saya bilang mulailah dengan titik nol kabel standar titik ya kabel standar anda ingin menyoba RCA artinya RCA yang anda tancap yang kita tancapkan itu harus memberikan value nilai lebih daripada kabel standarnya ya kabel power code ketika kita nyoba sebuah kabel aftermarket kita nyoba itu juga harus memberikan nilai lebih daripada kabel standarnya jangan sampai kabel power code yang seharga juta puluhan bahkan ratusan juta memberikan performa hasil akhir yaitu ketika berinteraksi dengan perangkat kita di bawah kabel standar yang hitam-hitam itu Pak yang kayak power code komputer itu ya nah ini kan konyol sekali nah tapi kita bisa ketawa Pak tapi sering loh Pak saya menjumpai seperti demikian dan ketika semua kabel saya suruh lepas semua kita balik berbisik ketapa kagetnya yang ini kok malah bagusan yang standar gitu gitu ya ya karena balik itu Pak karena dia dianya bingung ayam sama telurnya yang mana duluan semua langsung dipasang jadinya kayak gitu harus mulai dari titik nolnya titik nolnya titik nolnya adalah kabel standar yang bawaan dari tapi itu standar dulu ya